Profil Fadel Bajideh, pacar putri Nikita Mirzani yang tuai kontroversi. Fadel Bajideh dilaporkan oleh Nikita Mirzani ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Jumat 13 September 2024 atas kasus dugaan aborsi. Hal ini berkaitan dengan rumor kehamilan dan aborsi yang menerpa Loli, sang putri. Nama Fadel sendiri memang baru belakangan ini terdengar di telinga penikmat dunia hiburan Indonesia. Memiliki nama lengkap Fadel Al-Fajar Bajideh, nama panggung Fadel Bajideh, berusia 19 tahun, profesi dancer group VLADD, ajang pencarian bakat We Dance, Indonesia's Got Talent. Fadel Bajideh memiliki keturunan Arab Kupang dari darah kedua orang tuanya. Dia bersama sang kakak, bintang miraj Bajideh membentuk grup dance bernama VLADD. Bersama sang kakak, Fadel sering membuat konten dance di media sosial yang mampu menghipnotis 3,9 juta pengikutnya di TikTok. Pada usia 8 tahun, Fadel pernah menjadi finalis ajang We Dance. Ia menjadi menyabet gelar runner-up pada kompetisi tersebut. Fadel Bajideh sempat meraih beberapa penghargaan secara individu dan grup. Ia pernah menjadi runner-up ajang We Dance pada 2012. Selain itu, Fadel bersama VLADD baru-baru ini juga meraih penghargaan di acara All Star Influencers Award di Malaysia. Sejak beredar luas rumor bahwa Loli sempat hamil hingga selama menjalin hubungan dengan Fadel Bajideh, nama keduanya kembali ramai diperbincangkan netizen. Isu ini bahkan diungkap sendiri oleh Nikita dan asistennya di sosial media. Baik Loli maupun Fadel telah membuat pernyataan yang membantah rumor tersebut via sosial media masing-masing. Fadel bahkan mengajak kuasa hukum untuk membuat bantahan tersebut. Walau sempat mengklaim tak lagi mengakui Loli sebagai putrinya, Pada tanggal 13 September 2024, Nikita Mirzani melaporkan Fadel ke Polres Jakarta Selatan dengan pasar berlapis. Salah satunya adalah Undang-Undang PA, mengingat Loli baru berusia 16 tahun.